Intro Hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Menteri Agama Bapak Saiful Rahmat Dazuki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bia Jema'in Amma Badu Izinkan saya membacakan naskah pidato dari Bapak Menteri Agama yang seyogianya hadir pada malam hari ini Tapi karena ada tugas negara lainnya, beliau mewakilkan untuk membacakan amanah pidato beliau Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Honoris Kausa K. Haji Ma'ruf Amin Yang kami hormati anggota Komisi 8 DPR RI Yang kami hormati para Duta Besar Negara Sahabat yang hadir pada saat ini Yang kami hormati Kepala BPJPH Bapak Mohamad Akhil Irham Yang kami hormati Staf Khusus Wakil Presiden Dan Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Yang kami hormati para pimpinan lembaga halal luar negeri Dan hadirin hadirat sekalian yang berbahagia Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Kiranya dengan rahmat dan takdirnya malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini Mudah-mudahan kumpulnya kita diberkahi oleh Allah SWT Salawat serta salam tak lupa kita haturkan Karibah Nabi Besar Muhammad SAW Kami mengucapkan selamat datang Kepada semua delegasi yang datang Lebih dari 40 negara Tamu undangan serta hadirin sekalian Selamat menikmati khasanah kekayaan industri halal yang ada di Indonesia Hari ini Indonesia menyelenggarakan event penting Yang menjadi salah satu penanda bangkitnya perekonomian Indonesia Yang salah satunya didorong oleh produk halal Indonesia memiliki pengalaman sangat baik dalam industri halal Yaitu perannya mempercepat recovery ekonomi dari pandemi COVID-19 Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu positif meskipun dalam suasana COVID-19 Salah satunya karena terus tumbuhnya industri halal di Indonesia Pengembangan industri halal adalah salah satu jawaban Atas persoalan pencarian potensi ekonomi baru Yang berkelanjutan dalam pengembangan industrialisasi di Indonesia saat ini State of the Global Islamic Economy Report 2022 melaporkan Bahwa ada beberapa sektor unggulan yang menjadi penompang industri halal global Di antaranya sektor makanan dan minuman halal Sektor farmasi dan kosmetik halal Sektor pariwisata ramah muslim dan sektor modest fashion Di samping itu terdapat juga media dan rekreasi dengan halal lifestyle Dikutip dari situs peduli COVID-19 Kemenparekrab Goaidi eksporo industri makanan dan minuman mencapai 21,3 miliar USD Meningkat 9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 Sebesar 19,5 miliar USD Di sisi lain, industri makanan dan minuman mampu menarik investasi Sebesar Rp21,9 triliun hingga kuartal kedua tahun 2022 Dan menyerap tenaga kerja kurang lebih 1,1 juta orang tenaga kerja Bapak Wakil Presiden, hadirin para peserta delegasi yang kami hormati Tentu pengalaman yang baik ini menjadi kontribusi berharga Sumbang sih Indonesia bagi industri halal dunia Sehingga negara lain bisa mengambil pelajaran dari Indonesia Bahwa industri halal dapat membangkitkan perekonomian dunia Pengalaman Indonesia bangkit dan pulih dari pandemi Diwakili oleh enam kluster industri halal Yaitu makan dan minuman, kosmetik, parmasi, fashion, turisme, dan media Serta rekreasi Ke enam kluster tersebut akan berbagi pengalaman Indonesia Untuk pulih dari pandemi melalui industri halal Peneliti dari Dinas Standar, Mr. Raffiuddin Sikoh Mengatakan saat inipun Indonesia sudah menjadi produsen terbesar Kedua di antara negara-negara muslim Dan terbesar kesembilan di dunia dalam hal ekspor halal Indonesia jelas memiliki pasar konsumen terbesar Memiliki pintek yang berkembang Keuangan Islam yang kuat Serta memiliki modest fashion yang sangat dinamis Jadi semua ini adalah fakta Dan ini bukan mimpi bagi kita semua Sementara raihan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah Indonesia Yang melakukan berbagai langkah strategis Yaitu penyederhanaan proses sertifikasi melakukan perubahan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 Tentang penyelenggaraan JPH Melalui Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 Tentang cipta lapangan kerja Dengan perubahan ini Proses sertifikasi halal Yang semula perlu lebih dari 3 bulan Kini dipangkas hanya maksimal 21 hari Kemudian Lainnya adalah sertifikasi melalui Safe Declare Dimana pelaku usaha dapat menyatakan sendiri Bahwa produknya halal Tentu dengan tata cara dan pesaratan yang harus dipenuhi Sampai saat ini BPJPH telah mensertifikasi 3,14 juta produk Termasuk produk dari 35 negara Tentunya Hasil yang dicapai ini Terus akan dikembangkan Dan semoga Dengan adanya Sertifikasi halal ini Dapat menubuh kembangkan kembali Kemajuan dan perkembangan ekonomi Di negara Republik Indonesia Sekali lagi Kami mengucapkan selamat datang Kepada seluruh delegasi Dari utusan-utusan negara Dalam mengikuti acara Pada malam hari ini Hingga dua hari ke depan Terima kasih Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kaumas Bapak Wakil Presiden Yang saya hormati Pada hadirin hadirat Yang kami muliakan Tentunya Kementerian Agama Akan memberikan dukungan konkret Dengan kebijakan-kebijakan Transformatif digital Untuk semua layanan-layanan Termasuk layanan dalam Proses sertifikasi halal Transformasi digital ini adalah Dalam rangka untuk mendorong Percepatan pelayanan Di salah satunya Dalam di BPCPH Terima kasih Mereka mengucapkan Tidik-tidik ini Tidik-tidik hasil yang signifikan Sehingga Periode kersimplikasi saat ini Jumlahnya pun sudah Mencapai jutaan Jumlahnya Bahkan Kami di Kementerian Agama Secara internal Telah melakukan instruksi Keseluruh jajaran Satker atau Satuan Kerja di wilayah Kementerian Agama Yang meliputi ribuan Satuan Kerja di seluruh Indonesia Wujud dukungan konkret Bagi implementasi Mandatori halal ini Contoh terkecilnya adalah Kami mengintruksikan Semua produk-produk Halal harus ada Di wilayah terdekat Dari para Satuan Kerja di Kementerian Agama Contoh yang paling Konkret adalah Kami mengintruksikan Kepada Kantin-kantin Yang ada di Madrasah Kantin-kantin Yang ada di Pesantren Di Perguruan Tinggi Dan sebagainya Itu harus Mempunyai Sertifikasi halal Artinya Kementerian Agama Sangat serius Dan perlu Mendorong Agar Sebuah Potensi-potensi Yang ada Ini harus Menggunakan Sertifikasi halal Sebagai amanat Dari undang-undang Yang ada di negara kita Bapak Wakil Presiden Dan para utusan Yang kami hormati Demikan sambutan Yang dapat kami sampaikan Terima kasih Mohon maaf Atas segala kekurangan Wallahul muafiq Ila'akwa mit tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.